Kitab Tawarih yang kedua, pasal 34 Yosia, Raja Yehuda Yosia baru berusia 8 tahun ketika ia menjadi raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 31 tahun. Ia melakukan apa yang benar dalam pandangan Tuhan. Ia hidup seperti Raja Daud, Bapak leluhurnya, dan sangat taat kepada Tuhan. Pada usia 16 tahun, dalam tahun ke-8 masa pemerintahannya, ia mulai mencari Allah Daud. Dan 4 tahun kemudian, ia mulai membersihkan Yehuda dan Yerusalem dari segala penyembahan kepada berhala. Ia menghancurkan patung-patung kejijian di atas bukit-bukit penyembahan. Ia sendiri memimpin gerakan penghancuran itu, serta menyaksikan mesbah-mesbah baal dirobohkan. Tiang-tiang berhala diruntuhkan, dan patung-patung kejijian diremukkan sampai menjadi abu dan ditebarkan di atas kuburan orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu. Kemudian, ia membakar tulang-tulang para imam berhala itu di atas mesbah-mesbah mereka. Melalui tindakan itu, ia berharap bahwa bangsa Yehuda dan Yerusalem akan bebas dari rasa bersalah karena perbuatan dosa mereka, yaitu dosa penyembahan kepada berhala. Lalu ia pergi ke kota-kota Manashe, Efraim, dan Simeon, bahkan sampai ke Naftali, untuk melakukan hal yang sama di situ. Ia merobohkan mesbah-mesbah berhala, meruntuhkan tiang-tiang berhala, dan meremukkan patung-patung kejijian sampai menjadi abu. Demikianlah dilakukannya di seluruh negeri Israel. Sesudah itu, barulah ia kembali ke Yerusalem. Kitab Taurat ditemukan kembali Pada tahun ke-18 masa pemerintahannya, setelah Raja Yosia membersihkan seluruh negeri dan baik Allah dari penyembahan berhala, Ia menunjuk Safan, Putra Azaliah, Maaseah, Gubernur Yerusalem, dan Yoah, Putra Yoahas, Bendahara Kota, untuk memperbaiki baik Allah. Mereka mengadakan pengumpulan dana untuk pemugaran baik Allah. Dana itu dikumpulkan di pintu gerbang baik Allah oleh orang-orang Lewi yang bertugas sebagai penjaga pintu. Semua uang itu pemberian orang-orang Manasyeh, Efraim, dan wilayah-wilayah lain Israel. Juga dari seluruh Yehuda, Benyamin, dan penduduk Yerusalem sendiri. Uang itu diserahkan kepada Imam Besar Hilkiah untuk dihitung dan dibukukan. Kemudian uang itu digunakan oleh orang-orang Lewi untuk membayar para tukang kayu dan tukang batu, dan untuk membeli bahan bangunan, batu pahat, kayu, papan, dan balok. Orang-orang itu memugar kembali bangunan-bangunan yang telah dirobohkan oleh Raja-Raja Yehuda sebelum Yosia. Mereka bekerja dengan penuh semangat di bawah pengawasan Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari. Sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat menjadi pemimpin pembangunan itu. Orang-orang Lewi yang ahli main musik mengiringi para pengerja dengan lagu-lagu selama pembangunan itu berlangsung. Orang-orang Lewi lainnya mengawasi para kuli yang mengangkut bahan-bahan yang diperlukan oleh para tukang. Yang lain lagi membantu sebagai penulis, pemegang buku, pengawas, dan penjaga pintu gerbang. Pada suatu hari, ketika Imam Besar Hilkiah ada di Bait Allah sedang membukukan semua dana yang dikumpulkan di pintu gerbang, ia menemukan sebuah gulungan kitab Taurat Allah yang dulu diberikan kepada Musa. Lihat, aku telah menemukan kitab Taurat Allah di dalam Bait Allah. Seru Hilkiah kepada Safan, panitera kerajaan. Lalu Imam Hilkiah menyerahkan gulungan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawanya kepada Raja. Safan juga melaporkan, Pemugaran Bait Allah itu maju dengan pesat. Peti-peti uang telah dibuka dan isinya telah dihitung. Semua uangnya telah diserahkan kepada para mandor dan para pekerja. Kemudian ia memberitahu Raja mengenai gulungan kitab itu, dan bagaimana Imam Hilkiah menemukannya. Lalu kitab itu dibacakannya kepada Raja. Ketika Raja Hosia mendengar isi Taurat itu, dan apa yang harus dilakukan umat Allah sesuai dengan hukum Allah, Ia mengoyakkan pakaiannya dengan sedih. Ia memanggil Imam Hilkiah, Ahikam Putra Safan, Abdon Putra Mikha, Safan panitera kerajaan, dan Asaya pembantu pribadi Raja untuk menghadap dia. Pergilah ke Bait Allah dan berdo'alah kepada Tuhan bagiku, kata Raja kepada mereka. Berdo'alah bagi segenap umat Israel dan Yehuda, karena dalam kitab ini dinyatakan tentang murka Tuhan yang dahsyat atas kita, akibat nenekmu yang kita tidak menaati segala hukum yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah mereka kepada Nabi Ah Huldah, istri Salum, Putra Tohad bin Hasra. Salum adalah pengurus pakaian-pakaian kerajaan. Ia tinggal di Yerusalem di tempat pemukiman baru. Ketika mereka menceritakan kepada Nabi Ah itu, kesusahan yang dialami Raja, ia menjawab, Tuhan ala Israel berfirman, Katakanlah kepada orang yang mengutus kalian begini, Memang benar, aku akan membinasakan kota ini serta penduduknya. Segala kutuk yang tertulis dalam kitab itu akan digenapi, karena umatku telah meninggalkan aku dan menyembah segala berhala. Aku sangat murka kepada mereka atas segala perbuatan mereka. Sebab itu, murkaku terhadap tempat ini tidak terpadamkan. Tetapi, kepada Raja Yehuda yang mengutus kalian untuk bertanya kepadaku tentang hal ini, Tuhan ala Israel berfirman. Katakan kepadanya begini, Karena engkau menyesal dan telah merendahkan dirimu di hadapan Allah ketika engkau mendengar firmanku terhadap kota ini serta penduduknya, Dan engkau telah mengoyakkan pakaianmu dengan sedih serta menangis di hadapanku. Maka aku akan mengabulkan doamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan menimpakan malapetaka yang telah kujanjikan kepada nenek moyangmu ke atas kota ini serta penduduknya selama engkau masih hidup. Firman Tuhan itu disampaikan kepada Raja. Raja memanggil semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem, Para imam, orang-orang Lewi, dan segenap rakyatnya, tua maupun muda, untuk berkumpul. Lalu ia mengajak mereka pergi bersama-sama ke baik Allah. Di situ Raja Yosia membacakan isi kitab Taurat itu kepada mereka, Kitab Perjanjian Allah yang ditemukan di baik Allah. Maka Raja pun berdiri di hadapan mereka dan mengadakan perjanjian dengan Tuhan untuk menaati segala ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya, dan untuk melakukan semua yang tertulis dalam kitab itu. Ia menganjurkan semua orang di Yerusalem dan di Benyamin untuk mendukung perjanjian dengan Allah itu. Semua orang itu setuju. Demikianlah Raja Yosia berhasil memberantas segala penyembahan kepada berhala di seluruh Yehuda dan membawa mereka kembali menyembah kepada Yahweh, Allah mereka. Sepanjang masa hidup Raja Yosia, mereka setia menaati Yahweh, Allah nenekmu yang mereka.